Triut Mawati, 29 tahun, warga Dusun Jamblangan Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, ditemukan tewas karena menjadi korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan, yakni firman Listio Budi, yang tak lain merupakan kekasih gelap korban. Pelaku merupakan pemuda asal Dusun Semampir, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dikutip dari Kompas.com, Mayatri ditemukan di sebuah perkebunan tebu di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pada Senin 14 September 2020. Kapolres Magelang, AKBP Ronald A. Purba menjelaskan, kasus pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan utang pihutang. Pelaku diketahui tega menghabisi nyawa korban lantaran jengkel atau sakit hati karena utangnya tak segera dibayarkan. Tersangka membunuh dengan cara mencekik leher korban yang saat itu sedang bersamanya di dalam kamar. Korban yang sudah tidak bernyawa kemudian diseret ke arah kebun tubuh dan ditinggalkan begitu saja. Mayat korban kemudian ditemukan warga telah membusuk pada Senin 14 September 2020. Pelaku telah ditahan dan dicerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun kurungan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati Demikian Tribun News Update kali ini Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya